Oke halo semuanya ketemu lagi ya di episode kali ini Eric ragi berbunga-bunga soalnya sebentar lagi dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih tempat oh iya iya syukurlah ya tempat baru lebih gila betul terus ya kita ganti suasana ya jadi enggak di rumah kuno ya tapi di bengkel kuno ya ini loh kita lanjut dari yang episode sebelumnya kan ya kita bahas sesuatu yang mahal ya kan mahal kalau bicara soal mahal ya sudah enggak ada batasnya ya kadang mahal walaupun masih bisa dibilang murah ya menurut ya tertentu ya kita bilang ini jadi kita akan batasi ini adalah sepeda level entry level sampai medium level jadi Prince Arins harganya kira-kira ya lima sampai puluhan Oke dan hari ini kita mau bicara kebalikannya yang drastis 360 derajat iya yaitu murah tapi kita batasi loh ya bahwa murah itu bukan sesuatu yang murahan ya terus kemarin itu rusak-an protolan tapi murah yang menurut standar mekanikgal dan itunya memenuhi syarat ya itu apalagi sekarang ini kan terakhir-terakhir ini kan banyak-banyak brand-brand yang ngesil-ngesil ya itu kan kalau misalnya Anda mau mau sesuatu yang murah kan memang saatnya tepat untuk mendapatkan itu terus daripada misalnya loh ya daripada enak ya kopi orange selalu selalu jaminan memang jaminan mutu kopi orange nya 15 cafe jalan lombok jalan lombok 15 oke oke ya ada ada suatu kebiasaan atau karakteristik dari orang kita itu yang lucu kalau barang diesel nggak dibeli nah tapi dalam keadaan normal dibeli bukan mereka nyari-nyari barang-barang yang murah bahkan terjerumus kepada misalnya yang palsu kek yang oh ya banyak saya nggak habis pikir kok kenapa ya kok bisa ya seperti itu ya ya kamu kan diberi kesempatan kalau misalnya mau murah kan ada yang misalnya end of year sale ya atau model yang sudah lama itu sale model-model bisa oke lah nah ini gini oke kalau kita bicara murah-murah itu kan ada yang kalau kita bicara fullback murah mengapa kok bisa murah karena framenya satu framenya satu nah groupsetnya yang beda-beda komponennya yang berbeda jadi misal kita bilanglah ada kan kita ambil contoh yang paling banyak diketahui masyarakat kita ambil dua merek deh paksa kita sebut merek ini giant satu sama polygon satu kalau di polygon kan ada namanya stratos 2, stratos 3, 4, 7, 9, 8 nah itu untuk 7 dan 8 memang berbeda harganya tapi kalau yang 2, 3 sama 4 framenya sama framenya itu sama ya kan bahkan yang 5 pun sekarang juga framenya sama aluminium ya formnya sama cuman beda apa groupset kecuali untuk stratos 5, stratos 5 disk kan tapi ada juga yang rim break nah satu pake sora satu pake klaris satu pake tiagra satu pake 105 nah ini kan harga komponennya beda wheelset yang dipake beda nah begitu juga kayak giant giant kalau di roadback kan ada tcr advance 1, advance 0, advance 2, advance 3 nah framenya kan sama bedanya apa ya groupset yang satu ultegra yang satu 105 yang satu tiagra yang satu apa ya kayak gitu karena itu kenapa kok bisa murah ya karena pesen framenya jumlahnya kuat deh betul itu terus material kalau frame karbon jangan harap murah nah itu dia bisa karena manufakturnya karbon itu butuh orang manusianya banyak nah yang bisa bikin murah itu atau harganya lebih ekonomis adalah moldingnya sharing sharing iya iya betul makanya sekarang ini kan kalau di pasaran itu kadang kita melihat misalnya mirip-mirip iya kok mirip frame ini nah canyon kok mirip ini nah ini kok mirip itu itu ya itu dan manufakturnya selalu kalau enggak Taiwan China Vietnam tiga negara ini tidak pernah harga murah itu enggak mungkin dimanufaktur di Eropa iya karena apa labor cost nya tinggi betul itu nah ada lagi ya share mold share mold iya kalau frame karbon monocoque iya itu udah pasti mahal karena satu apa satu molding hanya dipakai satu merk dengan desain tertentu nah kalau yang share ini itu biasanya sepedanya bikinnya perol-perol i see seperti contohnya nah misalnya apa ya yang mirip-mirip itu giant beberapa tipe kan ada juga kalau enggak salah iya selama ini kalau saya lihat sih ya TCR advance ya bis gitu ya ya bentuk ya kan ada merk lain yang mirip-mirip nah yaitu misalnya kayak giant TCR tuh kok hampir sama dengan Gusto itu hampir pelak nah manufakturnya sama-sama di Taiwan sama-sama di Taiwan ya bentuk karena apa karena ada beberapa sepeda itu yang dibikin jadi head tube nya dibikin terpisah iya drop out nya dibikin terpisah daerah bottom bracket nya dibikin terpisah iya kemudian ya bikin si tube apa sendiri-sendiri sesuai dengan desain masing-masing baru disambung-sambung iya i see nah itu karena itu bisa mengurangi kos untuk itu kan untuk produksi bagian-bagian itu iya iya betul betul nah kalau misalnya bicara soal tadi murah dengan produksi yang begitu banyak mengurangi kualitas tidak kira-kira iya selama QC nya betul ya betul itu aja sih kalau saya ya daripada beli merek yang nggak jelas nggak jelas betul lebih baik saya beli mereknya jelas-jelas aja betul karena apa nah ini pernah nggak kok Yaakob kita melewati satu masa booming berapa bulan lalu ya mungkin tahun lalu ya di tengah-tengah tahun full bike dengan groupset ultra gratis dijual berapa 18 juta 13 juta 15 juta saya sampai godek-godek nah kok bisa ini dodolan sepeda dodolan groupset groupset nya sendiri itu sudah hampir menyamai harga sepedanya frame nya karbon iya tuh patokannya aja seratos S8 berapa itu ya 28 juta udah 20 hampir 30 hampir 30 iya itu harga groupset nya sudah hampir separohnya sendiri iya betul by the way seratos lagi diesel ya iya lagi sil jadi bagi yang pingin punya seratos iya nah inilah ini yang kita maksud ya murah tapi bukan murahan dan bukan protolaan ini saat yang tepat misalnya kalau misalnya mau membeli sesuatu yang dalam kategori murah gitu karena value for money nya itu ada begitu jadi sebenarnya gini kita bilang murah itu sebetulnya yang membuat sesuatu benda itu menjadi murah kita kategorikan murah itu belum tentu kita lihat dari angka yes bukan angkanya bukan angkanya aja bukan angkanya aja jadi kita lihat misalnya sebuah sepeda kita dibanderol 20 misalnya tapi isinya oh ini udah pakai FSE ini apa ini apa oh build quality nya kita lihat kemudian warranty nya seperti apa kalau kita ada keluhan kemana nah itu bisa kita kategor oh ini cukup ekonomis iya betul cukup ekonomis nah nanti dari kalau saya suruh milih dengan uang 15 juta misalnya atau uang 10 juta deh saya harus beli sepeda saya harus milih satu sepeda ini aluminium dengan harga 10 juta dengan merek yang saya kenal betul betul dan groupsetnya cukup saya bilang cukup enggak wah banget tapi cukup yang satu groupsetnya wah ya merk enggak jelas nah itu dia garansinya kemana enggak tahu kalau ada masalah apa saya juga enggak tahu kalau saya suruh milih saya lebih baik milih ini meskipun groupsetnya kelasnya lebih enggak yang aluminium ya betul itu ya semoga episode kali ini tuh membuat pikiran kita itu jernih ya tentang mahal murah begitu loh ya jadi jangan nilainya betul jangan uangnya yang dilihat mahal murah betul tapi barangnya ya ya barangnya kita lihat after salesnya juga bener bener sama kayak kita beli mobil bener apa yang kamu bilang itu bener misalnya dalam keadaan normal loh ya keadaan normal ya bukan keadaan sales-sailan kalau saya memang disuruh milih antara misalnya ya karbon yang sudah melebihi 40 juta ya kan dengan aluminium yang tadi kamu bilang tapi masih segini sedangkan uang saya itu segini ya saya enggak usah karbon puasa karbon ya enggak apa-apa sepeda aluminium itu enggak jelek enggak jelek sepeda karbon harus karbon itu mahal enggak 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 harus karbon nanti orang gini ngapain kamu beli frame yang cuma masih stainless steel atau kromoli wong harga segitu loh kamu bisa dapet karbon iya ini enggak tahu apa yang dibeli iya betul kalau misalnya saya beli legor sisli iya ilatih sampai meluntir-meluntir legor sisli itu atau pigoreti iya pigoreti apa sepeda kok kayak spageti iya itu sepeda kok besi iya enak abot oh jangan salah iya betul nah itu jadi perkataan murah itu kita iya tolok ukurnya banyak tolok ukurnya banyak iya nah untuk bisa ya kalau menuruti katanya konco iya atau katanya si A, si B, si C iya 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 betul nah lebih baik anda tanya iya ke orang yang betul-betul paham sepeda iya jadi bukan orang yang cuman baru sepeda 2 tahun 3 tahun tapi orang yang sudah mendalami sepeda itu puluhan tahun itu dia akan lebih memahami oh perlu enggak kamu kamu sepedaan kemana sih perlu enggak pakai durais lah apa pakai durais 105 cukup iya itu juga tergantung dengan komunitas anda kok iya juga sih dimana kamu ada berada memang memang racun nih konco itu lebih jahat apalagi dikongkong nyoba iya tapi tapi dari sini loh kita akan pelan-pelan lambat laun ya bisa bisa mengerti ya bahwa mahal murah itu relatif relatif dan ya anda secara bijaksana yang membuat keputusan ya kan yang pasti sebelum membeli sesuatu itu anda tahu apa yang anda butuhkan apa yang anda harapkan dari sebuah produk itu misalnya sebuah sepeda iya saya mau climber suka climber suka climber jangan beli aero iya saya suka jalan jauh ya jangan beli aero jangan beli climber iya walaupun murah walaupun murah iya ini loh ini loh guys jadi nah sama kayak gini groupset baru atau bekas nah itu dia yang bekas Ultegra misalnya yang baru 105 tapi lebih baru generasi baru harganya kan 11-12 kalau kita lihat harga second-second sekarang hampir kalau saya milihnya saya milih yang baru aja betul nah ini konsumen yang sudah mulai pinter ya dia bisa menilai-nilai ya kan dia bisa menimbang-nimbang begitu tidak tidak terjerumus hanya pada mahal dan murah secara harafiya begitu tapi yaitu fungsi fungsi dan sebagainya itu mempengaruhi sama juga misalnya begini ya Rik ya misalnya katakan misalnya kalau saya saya secara buta misalnya membeli bilisat 105 memang murah itu iya iya toh tapi ternyata di tengah jalan saya serius dengan sepeda itu misalnya loh ya terus dalam dalam saya menggunakan 105 ini saya merasa ada yang kurang ya berarti saya salah pilih dong waktu itu saya beli sebetulnya misalnya loh ya kenapa kok saya daripada itu kok enggak yang ulang keraja langsung loncat itu itu salah juga ya itu salah juga jadi salah dalam dalam anda planning ya toh planning ya makanya perhatikan baik-baik misalnya kalau anda bersepeda ini arahnya itu loh kemana nah itu jangan sampai sepeda climber dipasangi 5 cm 6 cm ya terus dan juga misalnya sepeda aero tapi dipasangi yang 25 cm ya ya itu ya terus mengenai ban ban itu sama jadi kayak semuanya orang bilang wah ini ban ini mahal ban ini murah ya belum tentu parameternya harus jelas dulu apa misalnya kalau saya mengejar sebuah performance ya harga barang performance itu nilainya pasti tinggi iya yaitu mengenai mahal murahnya tergantung persepsi kita iya betul itu tapi yang pasti jangan impulsif iya betul racunnya kita itu kan impulsif iya iya ya semoga aja ya ya kayak ini bau-bau XTR masuk ini saya mulai impulsif impulsif XTR masuk ini waduh taruh di lombok merahnya asik ini lombok merah susut susut satu kilo lagi ini ini bahaya ini betul betul jadi saya gak mau lihat ngeliat apa IG nya atau email dari Simano saya gak mau ngeliat dulu karena isinya XTR iya bahaya ini oke kita lanjut ya jadi ya tak itu tadi sebelumnya kita sudah mengerti tentang mahal-mahal ya kalau tentang murah itu harus benar-benar teliti ya tidak secara harafiyah terjerumus dari nah kekata-kata murah terus sebagi itu kita buta bahkan kita sampai sebuta mencari hal-hal yang ya itu KW palsu jutaan waduh ya ini kalau kita diakutansi kebetulan saya kan lulusan akutansi ya ini mekanik sepeda lulusan akuntan lah ini langkah ini gini kok Yakob misalnya kita membeli sebuah produk Senilai Misalnya, anggap supaya gampang itu 100 Yang kualitasnya lebih tinggi Itu harganya 175 Betul Karena alasan ekonomis Perusahaan membeli 100 Ternyata Setahun kemudian Cebol Sehingga jadi 300 setelah diri Sehingga harus beli lagi 100 Untuk barang yang sama Nah sedangkan yang ini Tahan terus Jadi kalau kita hitung penyusutannya Secara pembukuan Yang satu depresiasinya Atau penyusutannya itu mungkin 10% per tahun Yang satunya Penyusutan langsung 100% per tahun Pilih mana ya Kalau saya pilih yang lebih tinggi harganya sedikit Kualitasnya lebih bagus Jelas Service center apa ada semua Tapi penyusutan saya kecil Ini definisi murah Betulan ini Ya itu kata-kata bijak Apalagi dari akuntan Jangan pernah berdepat sama akuntan Karena satu sen hilang Kowe di gole Nul koma sekian sen Sedikit gole Tapi akuntan itu memang profesi yang Kadang sedikit menyebalkan Karena apa Ngitung duit Tapi kami lo duit Makanya kamu ke sepeda Ya oke Jadi ya Saya harap ini mengedukasi lah Tentang bukan berarti Kita Maksudnya bukan berarti kita Berharap Anda beli sesuatu yang mahal-mahal tidak Tapi Sesuaikan kebutuhan aja Iya Sesuaikan kebutuhan Saya juga pakai wheelset kiri-huri Enggak masalah kok Enggak masalah Kiri-huri asik kan sampai sekarang Asik-asik Nah Benar asik Padahal itu harganya ya Kita bilang murah Asik-asik Ya Sudah gak usah ngomong murah lari Nilai Bernilai Itu sebuah Value for money Good value Jadi selalu perhatikan bahwa Misalnya kalau nanti Anda Murah itu selalu Langsung mikir Good value Nah Ya itu aja Ya Good value for kantong Ya Supaya gak diseneni Yang di rumah Menteri Keuangan gak berok-berok Oke Terima kasih loh ya Menteri Keuangan yang melok-melok Ya terima kasih loh Terima kasih loh Ini episode-nya harus di-stop Oh terus baplas 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 terus Terima kasih ya guys Terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih.